Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Dan yang saya sayangi teman-teman semuanya Seti puji sedalam syukur Marilah kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua Yaitu nikmat iman dan nikmat Islam Salawat beserta salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Yakni Nabi Besar Muhammad SAW Kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan kali ini Ijinkanlah saya Risha Ashdekian Nisa dari MI Mumtazza Islamic School Untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Keutamaan akhlak dalam Islam Islam sangat memperhatikan akhlak Dan akhlak menempati posisi yang tinggi di dalam Islam Ajalan Islam tentu saja bukan hanya akhlak Tapi ada akidah dan ibadah Namun Nabi telah menegaskan betapa pentingnya kedudukan akhlak yang baik dalam Islam Karena akhlak yang mulia merupakan cerminan keimanan Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Yang artinya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya Jadi kalau kita mau tahu akidahnya seseorang seperti apa Maka lihatlah akhlaknya Apa saja sih contoh akhlak yang baik Allah berfirman Yang artinya Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia Suruh Al-Baqarah ayat 83 Banyak keutamaan dan pahala yang dijanjikan untuk orang yang memiliki akhlak yang mulia Yaitu yang pertama Dicintai oleh Allah Disini siapa yang mau dicintai Allah Saya, saya, saya Kita semua Yang kedua Dicintai oleh Rasulullah Disini siapa yang mau dicintai Rasulullah Saya, kita semua Yang ketiga Akhlak yang baik memiliki bobot yang sangat berat dalam timbangan kebaikan seorang hamba Dan yang keempat Akhlak yang baik mampu memasukkan manusia ke dalam syurga yang tertinggi Bahkan berdekatan dengan Nabi Hadirin yang berbahagia Pak, demikianlah tausiah yang bisa saya sampaikan saat ini Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya Dan mohon maaf bila ada kesalahan Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih Hari raya memasak ubi Nasi masak di daun jati Berakhlak mulia contohlah Nabi Itulah kemuliaan sejati Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!